selamat menikmati kita bersama-sama akan membahas perumpamaan muslim dalam membaca Al-Quran nah sebelumnya kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan kita ucapkan curahkan salawat kepada baginda kita Rasulullah SAW dengan mengucap salawat Allahumma suli ala muhammad Allahumma suli ala muhammad Allahumma suli ala muhammad wassalatu wassalamu ala aswafil anbiya ilwa mursalin sayyidina wa mu'alana muhammadin wa'ala alihi wa asbihi mujahidinya tohirin amabadu nah saudara semua sekalian disini muslim itu kalau dalam membaca Al-Quran seperti apa perumpamaannya nah ini ada perumpamaan itu ada empat perumpamannya pertama kita bahas ya selanjutnya silahkan Assalamualaikum dengan Yakti Channel trending topic yang menarik jangan lupa like, subscribe dan komen jangan lupa like, subscribe dan komen selamat menikmati selamat menikmati nah begitulah tadi pemaparan mengenai muslim itu dalam membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran seperti apa yang pertama yang pertama yang pertama yang kedua yang kedua buah kurma ketiga buah Al-Raihanna dan keempat buah Al-Hanzalah nah semoga kita semuanya seperti uterja dan semua teman-teman menjadi sahabat Al-Quran dan Al-Quran ini akan menjadi sahfaat kita mengantarkan kita mengantarkan kita di hari akhir kita tutup dengan membaca kita tutup dengan membaca doa kahwaratul majelis sama-sama sampai bertemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati